musik oke baik assalamualaikum teman teman sampai kenang kelinci medan jadi hari ini kita masih di peternakan ya kelinci jadi ini kita mau bahas mengenai kelinci yang diumbar ataupun dilepas liarkan teman teman jadi nanti disini ada lihat kelinci dilepas liarkan itu jadi cara teknik medanannya beda nih teman teman jadi begitu kelinci tadi dilepas liarkan mereka kawin kawin setelah itu diangkat di atas di kandang atasnya teman teman kita tonton terus videonya teman teman nah ini dia teman teman jadi ini kelinci nya dilepas liarkan jadi ini begitu mereka sudah kawin di cek dia kehamilannya sudah hamil apa belum nah ini kita masih dengan Pak Yatno ini ya Pak ya iya mantap ya gimana kira kira ya itu dilihat di cek hamil muda ini hamil muda Pak ya nah jadi ini sistem umbaran seperti ini ya di kandang Pak Yatno ini sudah dilaksanakan ya teman teman iya jadi ini Pak ini dalam satu tempat ini banyak jantan berapa ekor Pak jantannya jantannya satu oh yang besar oh jantan dewasa satu ya oh jadi sekalian pembesaran sekalian mengawinkan lah ini Pak ya jadi begitu dapat yang hamil dinaikkan ke atas Pak ya di kandang ya oke jadi teman teman ini tekniknya anakan kelinci yang usia tiga bulan ke atas ya Pak ya diterok sini Pak ya dibesarkan jadi campur jantan berarti Pak ada jantannya begitu mereka sudah kawin nampak hamil dinaikkan ke atas Pak ya oke teman teman ini teknik di kandang petanakan kelinci Pak Yatno ini bisa dilihat teman teman ini kandangnya sudah stand by ya sudah stand by ini nah berarti rata rata disini induk-induk muda ini Pak ya oke ini kandang stand by sudah berapa hole ini oke kita bisa lihat nah itu dibantu si abang itu lagi palpasi Bang ya nah palpasi jadi kalau sudah ketahuan hamil dibawa ke atas Pak ya Bang ya ke kandang atas ya oke teman teman uinan kelinci juga ada nanti lagi itu diturunkan juga itu nih ini kelinci rex teman teman bisa dilihat ini sudah masuk kandang berarti sudah hamil ini Pak ya oke teman teman nah ini sudah masuk kandang sudah hamil jadi ini rata rata kelinci muda ya memang pembesarannya dilepas liarkan di bawah seperti ini setelah itu ada jantan satu begitu napa deh dia sudah hamil baru kita dilihatkan ke atas teman teman ini tekniknya jadi untuk teknik peternak sendiri macam-macam peternak itu berbeda beda ya jadi ini teknik peternakan yang ada di temannya Pak Yatno ini ya berarti kayak gini semua ya teman temannya itu wah itu di kandang sana itu semua banyak itu itu induk-indiknya sudah jadi membawa anak ini bisa dilihat itu luar biasa ini kurang lebih seratus ekor ini cara palpasi ya melihat kelinci hamil positif seratus persen seperti itu oke ini bisa dilihat ya jadi dengan cara ini berarti rutin lah Pak ya di palpasi ya Pak ya ya dua minggu sekali dua minggu sekali di rutin palpasi ya dilihat kalau memang dia hamil baru dipindahkan ke kandang berikutnya itu nampak teman teman masih muda kali ya ini jantan ya kayaknya yang besar ini ya jantan ini besar kali ini jantan lokal tapi dia udah kayak kelinci pedaging nih Pak matanya aja gak merah kalau matanya merah udah kelinci pedaging dikatakan orang ini ini betina betina nih Pak jadi gemu-gemu Pak ya walaupun dilepas kayak gini gemu-gemu ya makan cukup ya dicek laminnya apabila mau merah tanda birai atau hamil teman teman bisa dilihat jadi ini metode memelihara kelinci jenis umbaran ya jenis umbar jadi ini di umbar kelinci nya di bawah dengan dikasih makan juga dikasih minum setelah nampak nampak hamil baru dimasukkan ke kandang ini teman teman di kandang untuk tempat beranaknya ini bisa dilihat ini nampak udah dua ekor ini metode reaksi hamil nah jadi tinggal nunggu lahiran aja itu teman teman oke itu tempat makan dan minumnya teman teman ya berarti stand by dia tempat makan dan minum ya ini teknik teknik yang ada di petenakan payat ini dengan teknik umbar teman teman ya oke itu tadi teman teman jadi ceritanya bagaimana kandang tadi atau kelinci tadi bisa di umbar ya nah itu tadi posisinya jadi kelinci ini semuanya sehat sehat semua itu di bawah dia semua tadi karena kami masuk ya ke kandang makanya mereka agak berondok-berondok sikit teman teman kalau tadi kami keluar dari kandang ini mereka dia bermain-main disini teman teman nah jadi ini banyak kelinci-kelinci muda ya ataupun indolindukan muda jadi begitu nampak hamil baru ditaruh di atas ke kandang tuh di kandang di atas ya teman teman nah ini teknik yang ada di kandang payat no oke udah berikutnya kita tonton lagi vlog-vlog berikutnya terima kasih assalamualaikum wr. wb selamat menikmati terima kasih terima kasih